Kocok Bios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Buat brother-brother Dengarkan kata-kata baik hari ini Menurut Mbak Imam Syafi'i Ini, 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 ini Ini, ini Ini, ini Ini, ini, ini Jika engkau tidak sanggup menghadapi lelahnya belajar Pernah Maka kau harus sanggup menghadapi lelah perihnya kebodohan Mabuk Itu caranya... Mbak Imam Syafi'i Mbak Imam Syafi'i Kalau menurut Mbak Imam Ambali Petenang Beda Allah Mbak Imam Syafi'i Mbak Imam Syafi'i Mbak Imam Syafi'i Hari ini kita ada Ibu Riri Hairah... 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 Hairah M.A. Wadah... Pengeras Lazisnu BPNU Hari ini pesantren hijau santri peduli perubahan iklim Riri Sangking kenalnya para nadhiin ke Bu Riri Sampai rasa senangnya kepada beliau itu sampai membuatkan lagu untuk beliau Apa-apa? Riri... Riri... Kanan... Kiri... Lihat saja... Kiri... Kiri... Awalnya Riri... Kiri... Tanda tak mampu... Hahahaha... Itu... Iri... Hahahaha... Riri... Kasian deh lah... Apa kamu delok? Oh ini iklim... Tambah suih tambah panas... Panas... Perubahan itu... Perubahan itu... Perubahan itu... Iya, 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 iya Awalnya sekitarnya wadah itu... Memang karena cuaca panas sehingga tidak nampak ada THR-THR itu... Hahahaha... Kayak mulai tidak bermunculan kembali itu... Biasanya kan ada yang ada THR-THR itu... Hahahaha... Ya, paling nyalak Orson lah... Hahahaha... Ini... Terlok-terlok... Awalnya Adem itu sejak tanggal ngelas... Hahahaha... Hahahaha... Terlok-terlok... Hahahaha... 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 Ini... Perubahan iklim... Ya, iklim ini... Benar sih... Perubahan iklim... Seperti itu... Seperti itu penghijauan ini ya... Penghijauan... Benar, memang harusnya... Pedas sih... Sejajan dikit ya... Pedas... Pedas... Hehehe... Kenapa ya ini menyebabkan... Tapi memang benar... Karena cuacanya sekarang itu sudah panas... Ya sehingga... Ya... Butuh perubahan lah... Apa perluan ya... Ini tidak penghijauan... Freezer ya? Tidak penghijauan... Tidak penghijauan... Tidak penghijauan... Ini ada yang berbicara... Tidak... Tidak... Hehehe... Ini kayaknya masih hijau-hijau... Oh, dia masih gendanya tamir lagi... Hahahaha... Hahahaha... Tuh... Aku kan pamit... Budhal pak... Terus ada yang apa ini... Aduh... Cik panggil ini aku... Kau ayu... Saya tidak berbicara... Aduh... 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 Yang pertama aku aku tidak berbicara lagi... Iya... Awas, ini diguduh... Karena orang lain bukan... Jilbape... Aku pakai itu... Yang pertama... Hei... Itu apa yang itu... Yang kedua aku tidak berbicara ini... Enggak... Enggak apa? Yang surpan... Hahahaha... Mari ada yang kedua... Yang kedua itu tidak berbicara... Aku kan... Aku kan... Loh, mau soteng modelnya... Kalau ngomong putu ini... Iya... Kalau ini mau aku cik ayam... Apa ini... Aku cik ayam... Hehehe... Hehehe... Terus... Bari tidak tahu lagi ini... Aku cik ayam... Aku cik ayam... Kok bisa cik ayam... Aku cik ayam... Aku cik ayam... Aku cik ayam... Hehehe... 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 Loh, kok bisa di masjid terus... Yang kemudian... Yang kemudian... Aku tidak tahu lagi... Yang kemudian... Masjid... Itu... Sepuluh hari terakhir... Itu keapian... Itu sampai mendukung... Loh... Tidak mendukung... Aku Pak Reti... Benar... Tidak ada yang mau... Tidak amu-amu... Pak Reti... Tidak usir... Iya, itu... Itu... Itu kepeksan... Itu... Loh... Loh... Apakah aku boleh... Tidak nilai... Tidak... Tidak ada yang mau... Tidak nilai... Oh,是什麼... Tidak nilai... Tidak nilai... Segar bentuk syuting... Kok harusnya udah gorengan... Ya, pasti abu-doa... Semuanya abu... Masih saya seorang... Tidak nilai... Ini kadangnya... Bapak Reti... Pak Hanisip... Hati-hati... Ini... Riyaya kurang... Kurang saulan... Bahayanya... Berapa... Dih... kurang-kurang saunan bernyata Mbak Leni boleh kecurangan mulai aku kan waktu prei gak syuting pirangdino aku kan mau YTHR mbok ku eh mari kita tutup bangkalan aku kena dendam gendam gendam ngamuk kan aku kan biasa sih mulai nang medurai kulak transit aku sih ngomong ngasuh adek transit nggak usah beda pancala langsung aku hilang ingatan Pak Reti bahayalah akhir-akhir akhirnya terus aku juga orang-orang di warung terus-terus aku jenis no penjamkan mata ya aku pejamkan mata sampean kalau hitungan ketiga sampean harus menyoplokkan semuanya melepas semua Kak iku sih gedam si orif enggak maksudku sih gendam itu termasuk orang-orang yang rugi ngomong selera rendah maksudnya orang dicoplok ke apel dicoplok maksudnya zaman itu gak perhiasan hitungan ketiga akhir-akhir ini aku juga gak perhiasan aku gak ngomong, aku gak ngomong mas-masan sih yang gak ngomong mas wakib waduh, jadi perhiasan yang paling mulia aku istri soliha ini lho untuk ngomong hal langsung ikulnya maksudnya maksudnya hitungan ketiga harus dicoplok hitungan yang keenam harus melakukan aku yang melep yang melakukan Pak Reti eh di gentam kok ditawar kalau masih cari gak ngomong apa tapi ini akhir-akhir iya Pak Reti, maksudnya Pak Reti aku kan melep yang melakukan maksudnya aku langsung hilang di alam sadar saya maksudnya aku hilang di alam sadar itu hilang maksudnya aku bareng orang itu terus mari aku ngomong melakukan jadi langsung melayu yang jadeng Pak Reti terus aku sadar Pak Reti bareng sadar aku menyesal Pak Reti aku menyesal aku tiba-tiba mau dikendam mari makan sekorong pering mari ngomong makan tahu-tahu teg-teg loro es jambur sama engkau aku kok gak ngendam market yang kini sih ngarket aja nih orang sih gendam kok bisa gendam panganan-panganan kamu kan saya hilang sebenarnya posok kan Pak Reti lulah posoknya laliku ya gak bopo aku kena gendam aku mau gendam, gendam, gendam gak bopo aku telung pering kok saya pering lalik telung pering ini aku gendam ini tuh gendam aku gendam aku gendam aku gak bisa gendam aku gendam aku kena gendam aku gendam aku aku bisa menyebabkan aku jadeng itu gendam oleh aku aku ya aku mau ngeleng ini aku tidak ingatan aku tidak ingatan aku tidak ingat ini aku tidak berkunci ini alhamdulillah aku mencari bongongnya mati gak ada kakaknya bongongnya coba cuma bu, coba, mentuhnya maskeran demi keamanan aku tidak akan berkata aku tidak mau menyebarkan aku tidak akan tunasnya sangat paling paling sama coba sama mau langsung ini melakukan ini coba sampe nunggu weh sangat ngomong-ngomong tuh nasi tajuk-tajuk pelanggan ngomong pelanggan-ngomong pelanggan-pelanggan ngomong-ngomong pelanggan-pelanggan nggak apa-apa yuk buda lo yuk ngomong-ngomong pelanggan-pelanggan uang keamanan uang gak aman aku gak masalah ngomong-ngomong ngomong-ngomong langsung ngomong-ngomong ngomong keamanan maksudnya keamanan apa pak reti pak reti kalau sampe keaman ah kadangnya ngomong tisu ada di jalur sosoknya jalaniru Ares Ares apa itu? bulldozer ini tuh bulldozer eh, ngomong-ngomong sekitar gini-gini aku ada penghijawa aku tenang, masyarakat ya soalnya ini perubahan iklim aku mau kocok barang ini belum lho, lancangnya ada kayu larang itu yang boleh kocok balik, kocok ribu nggak maksudnya mantul, aku ini mantul mantul nanti mudah iya aku bersih kacau ya, aku nggak mantul posok-posok kok senangannya rasan-rasan hee percuma posok eh, eh ga ilang, nggak boleh syuting sampe sepapakat ada gini-gini rasa-rasan sampe lali sebanyak subuh eh tapi aku ya getun apa nggak nggak wana ini kalau aku saja nengono buddha lesnia tapi ngerasaan ini nggak nggak mau menduduk nggak wana kok nggak bisa rasa ngerasa kali itu, kali itu asyik salah gini kok bisa salah gini pokoknya aku ini lengkapnya begini ya leboknya begini begini ya pokoknya bapak mau gijuan ya ya pokoknya kayak pemirsa perubahan iklim, lapisan ozon sudah mulai menipis bener ini perubahan iklim harus kita atasi bersama ini kesalahan siapa? kita tidak bisa menyalahkan siapa sih lihat di samping sana, banyak gunung-gunung es yang sudah mulai cair makanya banyak yang berjualan es marimas itu semuanya ke sana semuanya cair sembari kita menunggu cairan Alhamdulillah kembali lagi ya saya kembali lagi perayaan gunung mesti berapa perayaan ini? saya nggak buka sih ya? eh nggak buka nih ya kembali lagi kembali lagi salam kembali lagi iya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya apa ini ya RP stand up loh di umbeni iya saya seperti sepeda kalau di gudal, saya seperti sepeda nggak seperti sepeda apa? seperti PT itu lu harus taruh di umbeni di si saya sudah paham lagi kalau kalian nggak paham oh nggak paham kalau kalian ya? nggak paham, karena buah soalnya parian sih, eh pantun pantun, pantun pantun, pantun buka poso mangani roti cekap hai Besti siapa? apa yang? buka poso buka poso mangani roti hai Besti saya nggak paham paling nggak paham ini mau surat kabar kalau ngombek kopi cekap hai, apa kabar calon haji hai, apa kabar terselaku apa ini apa kabar dina celeng di seceleng ha, cekap cekap, cekap cekap, cekap, cekap cekap, cekap cekap, cekat tak tahu apa prasenah apu adonan dari jauh tak tahu apa? adonan atau kena tak iya aku ngerti banget ini ini dulu dinding pak dinding hei itu kawasan ini kawasan ini buk joget sampai ngobor seumur ya dulu iya, gak ngobor banget ada yang terendam oh iya sedikit aja ya boleh boleh, sebelum saya pokoknya aku di WA Amin, kok bengisah redeg aku bisa emang bukak itu jiwa keibuan oh keibuan iya kalau cengkiran di sini, gak apa-apa pokoknya itu mau kenipuan publik maksudnya kalau nyebol oh kalau nyebol heee eh, tolong bulan puasa ya bulan puasa ini harus kita eh, duduk, duduk di bahasa hancur kok gak bisa diisi pantun itu lho bulan puasa, aku kan sering melakukan ibadah memperbanyak ibadah ibadah yang tak perbanyak ha? apa? masa awas hari ini itu aku memperbanyak ibadah ibadah yang tak perbanyak adalah tidur karena tidur itu lebih baik daripada di luar karena di luar, di jalan itu cobanya banyak sekali apa mana ketemu ibu-ibu yang lupa sepeda motor ngerteng kiri belok di kanan orang lain yang ngerteng kiri mesin belok di kanan yang paling parah itu ngerteng terus tapi gak belok-belok waaah, karena itu juga buruk tapi kapan beloknya nggak belok-belok? ada orang lain yang seperti tidak seperti itu, seperti itu oh iya, kanan gak belok-belok rep apa apalah ya? barangnya, barangnya gandeng sampai aku hahaha ya mungkin saya kemeng tangan ewan ayo yang nopo kesemutan kesemutan orang mana sini negeret lau jungkel keculan kebiasaan erling itu biasa erling oh iya eh boleh ngeneh terus bukandeng makanya bebekku kamu lirong dino ya bebekku ya akulah selok sampai jenis buah 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 ini aku udah diingat ibuku oh iya karena sosok keibuannya itu ya seumur biasa iya aku lihat Mas Cupes ini kilingan adikku oh iya karena saya enam aku lihat Mbak Erling aku lali sama bojoku sampe hahaha 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 iya masalahnya karena bojoku lagi ada iklim-iklim yang apa samakenntan panas sih ya notl distinction tadi akhirnya il situ t-h-r ini t-h-r ini tidak banget, kalau pak eri walikota itu t-h-r ambruk hahaha 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 kalau t-h-r namaku jadi t-h-r gedung masa kalau t-h-r gedung apa ya hasil dari zaman bekerja oh iya akhirnya ini jenis yang lagi dipakai duduk di dompetku itu tuh dik gitu di dompetku ini dompetnya jeruk kok nipis hahaha hahaha haha restriction hahaha tawara ini gak nipis ini deh kadangnya tak jeruk-jeruk ini gak menutup gulung cair tapi ini gak nipis tapi jenisnya ini kan posawan eh posawan ini posawan ini lo kupat iya tapi kan gak nyetek mulai ini ya kan giladi bersih oh iya gak apa-apa kalau cokup ini giladi bersih saking giladi bersih maksudnya kalau dibersih itu persiapan lo persiapan ya tapi memang ibadah itu memang enak itu turu rib poso-poso itu rib iya saya mau di luar itu cobanya banyak sekali numpak motor yang mau contohnya iya panasnya matahari iya tapi posawan itu turu terus masih petang polo tahun jaring malaikat kan turu ada cili gak bisa nah aku berusaha untuk menjadi anak kecil rib maksudnya? jadi aku mau jadi anak kecil aku mau nah ini ada yang berbeda rib nah biasanya ada materi itu biasanya berbeda-beda rib gak bisa di ngomong ini gak bisa di ngomong aku dari puasanya belajar untuk jujur rib aku berdua jujur aku berdua jujur amin aku gak mau undang amin kamu jangan ngomong badan lo ada yang bisa kamu badan-badan sampai aku itu cepat lo waduh.. siapa? supra aku gak bisa kalau langsung tua oh gak apa bisa aku mending tua di sini lah soalnya orang yang belum tentu sampai tua badan-badan itu hewan-hewan apa yang suka menggoda wanita pedos loh kok bisa? soalnya kan senengannya pedos pedos jawabannya ini bener deh pikirnya mau gak di.. gak disepel loh hahaha 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 eh jawabannya bener pedos tapi salah deh iya pedos bener tapi salah pedos itu ada cewek ini ada yang membahak itu oh iya oh iya mbak orang hahaha nah ada cewek ini ada yang membahak bales 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 ada yang kuat agak yang bales apa ya kayaknya kalau ada wifi waduh waduh padahal padahal iya kucing kucing apa yang gak gelap ada yang berubahan kucing kucing apa yang gak gelap berubah yang gak gelap berubah yang kucing apa anggora salah anggota anggota hahaha kucing apa bu kucing empus salah best kucing apa? kucing apa? kucing kece salah ini semuanya sebab itu eh kok sih tapi ini apa sih kucing kucing apa kucing yang berubah kucing gak lanjaman woooooooooooooo keting keting ketinggalan zaman ayo kan awalnya itu kucing ayo ayo bedanya bisa bahwa tidak bisa satu-satu saya ini saya akan membaca tentang kebijakan pak rd aku bisa berpikir aku bisa berpikir aku bisa berpikir salah lorong salah enggak dua, lorong lorong setengah salah pikir dulu kayak ada sekil yang nyokot maksudnya? lu kayak ada sekil yang dicokot lu lah pokoknya lu liwat kayak sekil ini loh ribu iya iya udah jadi sekil kayak ada das kayak ada dimak, kerunyuk, kerunyuk kayak ada guluh di sana ya? lu kayak ada sekilnya apa kebedakannya pak RT? pengumpulan pengumuman? pengumuman kebijakan pak RT dengan nomor 2003 mamel 2 mamel 3 gareng biasa ya, tutup mamel gak sempet gareng karena menduk terus oh gak sempet gareng mamel masih ngomongnya tetep diwocok gareng ya gak gelap, karena mau sembunyi gak enak menimbang mengeringkan melondri ini cadetan pak RT memang pak RT kebijakannya di wilayah ini akan adakan penghijauan maka akan ada penanduran pohon palem oh pokoknya ini ngejauh ya putih jauh bareng syukur kelakon ngomong alemah kalem-kalem harus ada penghijauan jadi anak-anak tantur-tantur buk sama ini dikasih ronok boleh anak-anak penghijauan buk saya kemah saya kemah iya tidak kenakan asapa itu Pak RT bu aduh jauh macam jauh macam yang beri apa tanaman tau saja penghijauan sepertinya ada orang sepertinya penghijauan aduh 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 masalahnya ini situasi yang sekarang ini cuacanya sudah panas makanya kita adakan penghijauan untuk biarkan warung aduh aduh nyumpet ini ada penghijauan selesai selesai ini kita tanaman tanaman eh api 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 itu ada perubahan aku setuju setelah sudah panas ini warga wisseletirah puluh-puluh tahun ya Pak Redi apa cari aku ya pacem-macem polanya separete terus ada pahaman menyaman koi beri apa ngeras aku geng seneng engkau tak seneng mohon beda cowok ijian ya rekan cenderah ya rey yuk kok yuk 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 nah iya bu tapi kan harus ada aku nggak setuju nanggeneo jauh ijuan aku ngapain hijau mau silonono tunase eh 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 iklim benar eh ini seko duduk sikat kok kalau ada penghijauan di sini maka cuaca ataupun kondisi udara itu akan semakin seger nih sama gimana aneh langil yang ini cik ada Pak Redi juga jelas kebijakan ya kan ini Pak Redi ya ya apa sih Rip mojo mojo kan peringatan terakhir oleh Pak Redi Hai pengawasannya hari ini hari kiaman eh 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 kepala nyahki salah-salah cuaca sudah tidak menentu maka dari itu hari ini harus ada penghijauan saya tidak setuju saya tidak setuju harus hijau tahu isi kudu hijau cat kudu hijau mandor mandor kudu hijau pokoknya saya tidak setuju harus disini tidak ada namanya 6 tanaman 6 tanaman saya enggak mau saya enggak setuju barang-barang sembahyang bengi loh woi botok sembahyang rebudok pindah nih eh aku sampai sampai pindah-pindah musola woi diwara sembahyang konegai Klambi kuku sembahyang kayak Klambi Balbalan hehehe imamnya gaya Chelsea makmumnya gaya Real Madrid tukaran boleh gara-gara kalai lu Chelsea tukaran harusnya kan Milan karo Napoli pindah musola aku pindah musola terus masalah makmumnya gaya Liverpool isi imamnya gaya Manchester United waduh tukaran kalau begitu kosong waduh tukaran kalau aku mau akhirnya gara-gara sembahyang di pinggir aku bisa nama pinggir ini enggak maksud aku pertanyaanmu enggak nyala gunanya sembahyang enggak maksudnya mungkin lah sar i rep ya bawa muncul enggak sar i kita tiwang pak retik pak retik kalau sar i itu harusnya pakai gamis haaah kok bisa pakai pak tukaran kok kegiatannya? kegiatannya apa? ini lho bubuk agak setuju dengan adanya perubahan suci dalam debu enggak apa itu? iklim iklim eh bubuk nah pak retik ini makanya musola sebelah ini kok bendina hilang situ rukun ini? mesti hilang situ rukun ini lho rukunnya takmir hehehe maksudnya takmir maksudnya takmir mungkin ini lho bubuk agak mau adanya perubahan iya gak setuju lah kalau ada taman-taman kok sampe gak gelam itu lho penanaman bibit-bibit tunggul kok gak mau terus katanya apa nih aku gak setuju haaah ya gak apa aku pokoknya tetep gak setuju pak retik ini nanti ini akan ditanam-tanami pak retik berarti ya orang-orangnya kok anggil itu lho wah lho aku ngatasi orang-orangnya lho waduh pak retiknya anakmu ini lana aku jangan pakai lemah gemulai lho lho terus nih nanti ini ditanami terus warungku sampai ketutupan lho lah terus ditanduri apa ketutupan iya nih warung itu rame bentinok iya lah warung itu rame kalau warung cuma kadang orang-orang telus kok kadang orang-orang telus hehehe kok yang ikut yang tadi ngomongan sempian bukan saya yang nyuruh sempian kok sekarang sempian lembek banget sih iya gini lho bu hmm nah kita itu maksudnya pak retik itu gitu bu jadi adanya penanaman ya teh ya jadi adanya penanaman penghijuan disini agar supaya iklim ini akan baik karena kalau hehehe suaramu teh jadi seperti suaramu teh kok ini sampai ditanduri retik ini tak ganti tamirnya masjidku hehehe gini begini orang tamir masjid retik ini cuma satu pukul megaya bu pak uh buah maksud saya itu buah kita itu sekarang itu mau mengadakan pesantren hijau pesantren hijau saya pokoknya nggak foto itu pokoknya kayak gudur sih karena ada perubahan iklim bukan ini ditanduri tapi kasih taman-taman supaya kelihatan bagus taman sudah banyak disana taman ada taman sepresi ada ekspresi prestasi hehehe sini sini sampean biar tahu kita hari ini mau belajar oh tentang pesantren hijau terus siapa terus siapa terus siapa terus siapa eh eh ojok larat ojok larat beliau ini perempuan luar biasa nanti kita terhubung dengan Bu Riri Khoiroh MA selaku pengurus Lazisnu PBNO Khoiroh 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 ini pesantren hijau santri peduli perubahan iklim nanti kita belajar dengan Bu Riri sengen diwongis sengen diwongis sengen diwongis lu udah ngeliat kita bu hehehe cuman kita aja nantar makanya hari ini kita belajar bu 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 maharani duduk bu maharani bu 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 maharani bu maharani hehehe 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 hari ini kita akan buat lebih indah makanya kita sudah terhubung assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ah, oke Bu Riri, ngabuntan, kalau audio ada gangguan Bu Riri, kita mau belajar ini Pesantren Hijau, Santri Peduli, Perubahan, Iklim Nah, disini kan kita mengingat cuasana semakin hari semakin panas Sering otot-ototan, nunggu THR Enggak, 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 bukan itu Ini cuaca yang mana, bukan cuasana di kantor Sari, sari, sari Itu pesantren hijau seperti apa, Bu Riri, latar belakang programnya seperti apa, Bu Riri Iya, jadi selamat pagi semuanya teman-teman ya, mudah-mudahan sehat semuanya Amin, ya lo mau alamin Iya, jadi program pesantren hijau ini sebenarnya diinisiasi oleh tiga lembaga Oke Dari pengurus besar Natutul Ulama, dari Lazisnu Terus kemudian dari Robi Toh Ma'ahid Islamiyah Karena ini terkait dengan pesantren ya, RMI Dan satu lagi dari LPBI Lembaga Penanggulanan Bencana dan Perubahan Iklim PBNU Jadi kami dari tiga lembaga Itu memiliki kepedulian terkait dengan berbagai kondisi Khususnya terkait dengan perubahan iklim Yang semakin hari kita rasakan semakin apa ya, semakin panas gitu ya Dunia semakin panas, terus kemudian kerusakan lingkungan dimana-mana Termasuk juga kita melihat sampah dimana-mana Dan terkhusus kenapa di pesantren Karena kita melihat pesantren dalam hal ini memiliki banyak persoalan Terutama terkait dengan isu lingkungan Salah satunya adalah pengelolaan sampah gitu Kita tahu ada ribuan pesantren di Indonesia Dan kita lihat bahwa salah satu problem utamanya adalah Terkait dengan pengelolaan sampah Dan juga terkait dengan kebersihan Atau kita menyebutnya pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS gitu Nah terus kemudian ini juga berbarengan dengan visi besar Pengurus Besar Nambutul Ulama pada periode Gus Yahya saat ini Yang temanya adalah merawat jagad, membangun peradaban Nah kami ingin menurunkan visi besar itu menjadi sebuah program Yang itu intinya adalah juga untuk merawat jagad, begitu Maka kemudian kita melaunching program pesantren hijau Santri Changemaker untuk lingkungan hidup Wah Jadi Changemaker Santri sebagai agen perubahan ya Untuk lingkungan hidup Begitu sih Mas sebenarnya terbelakangnya Itu nanti peran santrinya dalam perubahan iklim itu sebagai Changemaker itu sebagai apa nanti Ibu? Ya, jadi mungkin sebelum ke peran saya infokan juga bahwa kami ini mengembangkan program pesantren hijau Sementara ini di beberapa pesantren di Jakarta di sekitar Jabodetabek Terus kemudian ada juga di Jawa Timur Jadi pesantren Genggong termasuk salah satu pesantren yang menjadi mitra kami Terus kemudian juga ada di Jawa Barat dan juga di Banten ya Nah, harapannya memang pertama kita ingin sebenarnya memperkuat kesadaran para santri ya Terkait dengan isu lingkungan Nah, jadi mungkin selama ini kan Apa ya Mas, kita di pesantren itu banyak sekali diajarkan Misalnya melalui kitab ya Melalui dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Terkait dengan kebersihan Terkait dengan pemelirahan lingkungan hidup dan sebagainya gitu ya Tetapi ternyata prakteknya kita lihat masih sangat kurang gitu Jadi mungkin jaringan-jaringan pernah lihat Kalau di pesantren ada tulisan yang besar Anal dova itu minal iman gitu Oke Tapi di bawahnya isinya sampah berserakan di mana-mana gitu Seperti itu ya Nah, termasuk juga misalnya ketika terkait dengan konservasi air Oh, anak-anak tuh kalau udu santri tuh Waduh, sampai basah kuyuk gak karu-karuan gitu kan Seperti itu Nah, padahal sebenarnya Pilar pesantren hijau itu adalah Soal konservasi air Penggunaan air yang tidak berlebihan gitu ya Nah, jadi kami ingin memperkuat kesadaran Dari para santri itu sendiri Termasuk bagaimana mereka bisa Mengubah perilaku Atau habit mereka sehari-hari ya Di dalam kehidupan di pesantren Mulai dari tadi penghematan air Penghematan energi Jadi di pesantren hijau itu ada lima pilar ya Satu itu soal tata kelola sampah Jadi kita ngajarin para santri itu Supaya bisa memilah sampah Jadi ada sampah yang organik, anorganik Terus kemudian sampah yang berbahaya Atau B3 gitu Jadi kami juga memberikan asistensi ke mereka Bagaimana sih mengelola sampah Kita kasih tau juga anak-anak para santri Oh ini sampah organik Kita praktekkan langsung Bahkan kemudian kita berikan asistensi Terkait dengan tempat sampah yang terpilah gitu Terus yang kedua kita juga Pilar kedua itu hemat energi Jadi kan santri-santri itu seringnya Keluar kemana ke kamar mandi itu Jarang matikan lampu gitu Padahal ini sangat penting Karena kenapa? Karena kita harus menghemat energi Supaya alam kita terjaga Supaya lapisan ozon kita juga terjaga Nah kita mengajari itu juga Mas Terus kemudian yang ketiga adalah Konservasi air Konservasi energi Tata kuliah sampah yang keempat adalah Penghijauan Nah tadi yang Didebatkan disini ya Jadi kami juga mengasistensi pesantren Bagaimana mengelola lingkungan Yang sehat dengan kondisi oksigen yang baik Sehingga komunitas pesantren itu hidupnya Menjadi lebih sehat gitu Ya karena mendapatkan energi yang baik Termasuk juga kalau ada penghijauan Itu otomatis kan kemudian pesantren menjadi terlihat bersih Rapi Lestari kita nyebutnya ya Terlihat lestari gitu Ya dan yang terakhir Itu terkait dengan inovasi Inovasi itu semacam teknologi-teknologi tepat guna Yang kita kenalkan juga ke pesantren Misalnya soal kompos ya Jadi kita ngajarin bagaimana mencacah daun Terus kemudian apa Sampah-sampah organik Kita berikan mesin pencacah gitu Supaya bisa membuat kompos Dan nanti komposnya itu bisa dibuat nanam tanaman ya Mulai dari pohon ataupun sayur-sayuran Dan sebagainya yang ada di lingkungan pesantren Seperti itu ininya Mas Jadi memang buat santri itu menarik ya Buat mereka dan mereka sangat antusias Merespon kegiatan ini Beberapa kegiatan Ini kita tayangkan videonya Itu beberapa literasi yang diberikan oleh Lazisnu Juga kerjasama dengan RMI Karena terkait ke pesantren-pesantren NO Itu kadang-kadang kan para santri Karena banyaknya setiap pesantren itu Memang banyak orang konsumtif makanan Dan lain-lain itu kan terbuang Apakah nanti dari Lazisnu itu diajarkan Tidak hanya tadi cara mengatur Sampah yang kering, sampah yang basah Tapi pesantren juga disediakan teknologi terbaru tadi Jadi memang teknologinya selama ini Yang kita provide Kita masih pada tahap pengelolaan sampah Karena setelah kita assessment Di pesantren-pesantren itu Itu masalah nomor satu ya Betul Itu nomor satu ya Pengelolaan sampah Karena selama ini Jangankan di pesantren Kita saja tidak terbiasa Untuk memilah sampah ya Kita perkenalkan mereka Bagaimana melakukan Kita nyebutnya Sodakoh Botol plastik Misalnya gitu ya Jadi anak-anak itu Mereka bisa Bisa menyetorkan Botol-botol plastik itu Kepada Para penggerak Jadi di samping santri Kita juga ada namanya penggerak pesantren hijau mas Jadi itu adalah Kepala-kepala pondok Terus santri-santri senior Mereka yang membimbing santri gitu Nah mereka lah yang sebenarnya menjadi penggerak Jadi kalau santrinya menjadi change maker Di sana yang senior-seniornya menjadi penggerak begitu Jadi sama-sama antara penggerak dengan santri ini Kemudian mereka bekerja sama ya Untuk mewujudkan visi pesantren hijau yang di lima pilar tadi Jadi memang teknologi tepat guna sangat penting Mungkin kalau untuk konservasi energi misalnya Solar panel itu kan sangat mahal ya Kami memang masih bertahap Sementara ini Yang kita fokus di pilar pengelolaan sampah Terus kemudian pilar konservasi energi Konservasi air dan juga kemudian penghijauan Harapannya ke depan memang kita juga Bisa menerapkan teknologi tepat guna Untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan di pesantren Wah ini luar biasa Bu Riri nanti habis ini Kita akan lebih lanjut untuk membicarakan tentang ini Karena memang ini permasalahan yang dari dulu Karena memang kan isinya pesantren itu kan orang banyak Kadang anak-anak banyak yang tidak Yang butuh literasi tentang itu Makanya Jangan lupa buat seluruh pemirsa Sedekah menjadi muda Zakat lebih bermakna di NUKER LASIZNU Makanya ada NUKER hijau Hari ini kita berdiskusi menambah wawasan bapak Wawasannya sekarang zakat muda Sedekah muda Itu kadang kita barcode saja kalau LASIZNU sudah ada Bener pake iris itu kan ya Oh pake kof ya Keiris Pake kof Itu keiris Keiris Kita hari ini juga berdialog dengan Beliau Buriri Hari Roh MA selaku pengurus LASIZNU PBNO Jadi kalau beliau itu bawaannya pingin sedekah saja Hari ini Bu Kita kan memang permasalahan inti ke sampah Ini temen-temen santri seperti kita saatnya Itu kan permasalahannya Kalau misalnya ada pesantren itu Alternatifnya kan kadang-kadang dibakar ya Itu dibakar itu apakah Sudah bisa menyelesaikan solusi Atau sebenarnya ada yang lebih bagus daripada dibakar Justru dibakar itu berbahaya ya mas ya Jadi kita sangat tidak menganjurkan bahkan Melarang untuk melakukan pembakaran sampah Karena sampah kalau dibakar itu menghasilkan gas Yang itu sangat berbahaya buat kesehatan Iya itu berbahaya dan itu bisa menimbulkan kanker ya Nah makanya kita mengajarkan pemilahan sampah Itu sebenarnya solusi Kalau sampah sejak awal itu sudah terpilah Maka yang berakhir di tempat pembuangan sampah Itu pasti akan sedikit sekali Jadi misalnya organik ya bekas-bekas makanan santri Yang dimasak itu semua Yang organik ya Yang sayur-sayuran Buah-buahan Itu kalau diolah menjadi kompos Dengan mesin pencacah Ya daun-daun Pakai mesin pencacah ya Itu kan jadi halus Kemudian dibuat kompos Komposnya bisa dipakai Nah untuk yang botol untuk yang plastik Itu bisa didaur ulang Tentunya gak semua plastik ya Jadi ada jenis-jenis plastik yang bisa didaur ulang Ada yang tidak gitu Nah maka kita juga memberikan asistensi tempat sampah terpilah Ini yang bisa didaur ulang Plastik, botol Terus kemudian berbagai jenis Bekas anak-anak ya Sabun, sampo, sebagainya gitu Nah terus kemudian baru yang B3 Yang memang berbahaya misalnya Seperti bekas kabel, baterai Yang menghasilkan racun Nah itu baru Itu saja sebenarnya yang Jadi kalau secara teori Itu sebenarnya hanya sekitar 20% saja Dari seluruh sampah Itu yang pada akhirnya berakhir di TPA Jika kita melakukan pemilahan sampah secara benar Jadi pengurangannya sangat drastis gitu Jadi kami justru melarang melakukan Pondok melakukan pembakaran Tapi harus dimulai dari pemilahan sampah itu sendiri Jadi pemilahan sampah Dan itu sangat berguna Karena apa? Karena plastik bisa dijual Ya kan? Botol-botol itu bisa dijual Jadi makanya itu Jadi ada nilai ekonomisnya Jadi kita ngajarin juga Gimana melihat sampah itu Jangan jijik Tapi melihat sampah itu Bernilai ekonomis gitu Jadi melihat sampah itu Melihatnya uang gitu Misalkan gitu Juan-juan 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 oleh paus, gitu ya terus kemudian, luar biasa ya ada yang buang kekali, akhirnya itu menimbulkan banjir, termasuk berakhir di tempat sampah yang sudah sangat overload, gitu jadi kita berikan video-video image-image, gitu kepada anak-anak agar mereka tergugah kesadarannya dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab nah ini luar biasa, makanya disini Lazisnu tidak hanya meliterasi atau memahamkan, gitu itu juga mendampingi, memberikan solusi-solusi untuk bekerjasama betul, jadi kami menyebutnya gini, di pesantren itu nggak bisa, cuma dilarang, tapi harus ada substitusi harus ada penggantinya, kalau anak-anak nggak boleh pakai, misalnya minum pakai gelas plastik, pakai apa? pakai tumbler, ya kan jadi disediakan oleh pesantren, gimana pesantren menyediakan tumbler gitu, ya, terus kemudian anak-anak waktu training juga kita kasih tuh serangkaian paket ya, paket tumbler, terus misalnya kalau jajan, misalnya jajan itu gunakan pakai yang tas yang bisa dipakai ulang, gitu jangan pakai plastik, gitu jadi sebenarnya lebih mengajarkan habit kehidupan sehari-hari bagaimana kita ramah lingkungan, gitu ya, karena ini kan sebenarnya berkaitan dengan masa depan dari anak-anak muda itu, para santri itu ke depan kalau buminya rusak, mereka mau apa? gitu kan, jadi seperti itu mas kita berusaha mengintrodusir apa, habit-habit kecil yang bisa dilakukan setiap hari, tetapi sebenarnya itu adalah sangat membantu bagaimana bumi ini kemudian bisa kita rawat dan menjadi bumi yang lestari itu ya betul, betul karena hari ini memang kita bermasalah dengan plastik sekarang muka saja plastik itu bisa didaur ulang, mukanya gak bisa, kalau dimakamkan itu gak bisa didaur ulang makanya sampai di sama-sama itu memang bahaya apalagi di wilayah pesan sama masyarakat, itu bahaya ya itu tadi mengundari sama masyarakat makanya ini kan harapannya apa, Ibu? di pesantren-pesantren itu harapan dari Lazisnu, RMI dan juga satu kerjasama lagi dengan bidang apa tadi, Ibu? LPBI LPBI, itu harapannya apa untuk di program ini ke pesantren-pesantren tadi kan dibuat contoh di Jawa Timur, di Genggong dan lain-lain tadi ada contoh-contohnya masing-masing harapannya untuk seluruh pesantren yang lagi nonton hari ini? ya harapannya satu bahwa kita ingin mewujudkan sebenarnya gerakan pesantren hijau ini adalah bagian dari bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri itu yang paling penting mas gitu jadi kami juga apa di awal itu mengenalkan soal konsep perspektif Islam terkait dengan isu lingkungan gitu ya jadi kita mengawalkan apa namanya mengajarkan itu jadi bukan isu lingkungan ini bukan bagian terpisah dari keimanan kita dari keislaman kita tapi ini sebenarnya adalah merupakan praktek implementasi atau wujud dari kita mengamalkan Islam itu sendiri gitu makanya kita pakai diksi-diksi ada sodakoh sampah sodakoh botol plastik sedekah sampah itu sebenarnya juga ingin membungkus bahwa ini juga bagian dari gerakan spiritualitas Islam gitu ya itu yang pertama terus jadi santri memahami secara konsep itu mereka memahami mereka punya pemahaman yang baik terkait dengan bagaimana Islam itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan karena itu ciptaan Allah yang harus kita jaga benar ya terus yang kedua dari situ kemudian setelah mereka paham mereka kemudian bisa mempraktekan ya di dalam kehidupan sehari-hari nah terkait dengan misalnya sampah dan sebagainya sebenarnya mempraktekan tapi secara infrastruktur nggak ada tuh saya mau memilah sampah tapi gimana nggak ada tempat sampah terpilah anak-anak kan nanti bingung ya gitu nah makanya kemudian kita memberikan asistensi sampah-sampah tempat-tempat sampah terpilah kita memberikan apa namanya drop box untuk botol mesin pencacah jadi secara sarana-prasarana termasuk stiker-stiker edukasi ya itu kita berikan gitu ke pesantren gitu nah supaya apa supaya habit yang mau kita lakukan itu ada pendukungnya gitu seperti itu nah terus yang ketiga itu adalah setelah itu maka kemudian kita ingin bahwa anak-anak itu nanti pada akhirnya bisa menjadi yang tadi kita sebut change maker ya jadi dia mampu mempengaruhi teman-temannya termasuk ketika mereka nanti pulang ke rumah pulang ke rumah mereka juga mempraktekannya gitu di dalam lingkungan rumah mereka jadi mereka benar-benar menjadi santri penggerak yang betul-betul memiliki kesadaran terkait dengan lingkungan itu sendiri dan bisa mempengaruhi masyarakatnya karena kita yakin bahwa pesantren sebagai sebuah komunitas itu memiliki potensi untuk menjadi penggerak perubahan di masyarakat sekitar ini wah ini luar biasa makanya BBNO Lazesuni ingin berharap kebersihan sebagian dari iman tidak hanya kata-kata yang indah tapi juga ada implementasi ya Bu ini kita terima kasih di dialog hari ini kita menjadi sangat sadar bahwasannya lingkungan ini kalau semakin lama kita berbuat jarkan saja yang lama-lama akan menjadi pengaruh semakin hancur lingkungan hidup menghidupkan kesadaran makanya buat seluruh pemirsa dan Bu Riri ini masih ada satu segmen tapi ini segmen dialog kita sudah selesai nanti kita segmen salam-salam buat seluruhnya jangan lupa sedekah menjadi muda zakat lebih bermakna di NUKER Lazismu buat seluruh pemirsa jangan lupa sedekah menjadi muda zakat lebih bermakna di NUKER Lazismu hari ini kita berdialog dengan Bunda Riri Hariroh MA ini luar biasa disini juga ada Bunda Bu Riri disana ini Bunda Ketel itu yang Tukang Tukang Anu Air itu lho orangnya kalem lemah lembut sama orang sopan Bu Riri kita hari ini ini banyak santri banyak pesantren yang lagi nonton untuk Bu Riri ini karena ini segmen terakhir bisa memberikan motivasi kepada teman-teman santri dan juga salam-salam kepada kerabat-kerabat yang ada di seluruh pemirsa TV9 ya saya sangat berharap ya pesantren-pesantren baik yang sudah ikut program pesantren hijau ini ataupun yang belum gitu untuk mari bersama-sama kita merubah perilaku kehidupan kita sehari-hari agar lebih ramah lingkungan begitu ya karena ini juga menjadi bagian dari keimanan kita dari keislaman kita gitu terus kita juga berharap bahwa adik-adik para santri ini terus bergerak untuk menjadi apa yang kita sebut sebagai santri changemaker santri penggerak atau santri penggerak pesantren hijau santri agen perubahan untuk mewujudkan pesantren hijau harapannya nanti pesantren-pesantren ini bisa menjadi model bagaimana gerakan lingkungan di dalam konteks Islam di Indonesia gitu untuk bisa kita tularkan kepada seluruh itu luar biasa kita terima kasih buriri hari roh MA kita jadi inspirasi hari ini luar biasa biar teman-teman santri dan tidak hanya santri buat seluruh pemirsa memang penting sekali permasalahan ini agar tidak menimbulkan iklim yang semakin rusak buriri kita terima kasih Assalamualaikum lain waktu bisa ketemu lagi dan bisa belajar lagi kita terima kasih acara yang sangat menarik ya mudah-mudahan bisa terus selatrahmin amin pokoknya buat seluruhnya jangan lupa kalau sedekah menjadi muda zakat lebih bermakna di endokr lazim besok kita ketemu lagi kalau ada salah-salah kata mohon maaf besok salam 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 ini masih ada salam salam assalamualaikum salam salam buat guru-guru SMK N.O.B.A.N.O.B.A.D.U.L.U.L.U.M menghenti Pak Muja Pak Azhar Pak Yusuf buat Bu Dila Bu Ani Bu Mary guru-guru semuanya salam semangat menjadi excellent school yang luar biasa semakin keren menjadi generasi yang luar biasa SMK bisa khusus buat Bu Mary move on yuk lo asek Bu Mary selalu move on makanya kalau ada salah-salah kata mohon maaf saya salam saya salam saya salam buat tamir masjid selamat menonton setiap hari ya dan jangan lupa selalu nyapa saya di kalah saya berangkat asek makanya besok kita ketemu lagi di Zahur Balang kuncak-kuncak bio assalamualaikum